Permohonan ini lebih banyak narasi, asumsi. Sidang MK Pilpres 2024 perdana digelar hari Rabu 27 Maret 2024. Dalam sidang PHPU perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, Paslon Ganjar Mahfud meminta agar Prabowo Gibran didiskualifikasi sebagai peserta pemilu Presiden 2024. Selain itu dalam petitumnya Paslon Nomor Uru 3, Ganjar Mahfud juga meminta MK perintahkan KPU supaya menggelar pemungutan suara ulang untuk Pilpres 2024. Pemungutan suara ulang tersebut berlaku di semua TPS lambat-lambatnya tanggal 26 Juni 2024. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Izdal Mahendra menanggapi petitum dalam permohonan sengketa pemilu Presiden saat sidang MK Pilpres 2024. Yusril mengatakan semua hal yang pemohon minta itu belum pernah terjadi dalam sejarah perundang undangan maupun pemilu di Indonesia, sehingga pihaknya yakin bahwa hakim MK tidak akan mengabulkan permohonan Ganjar Mahfud. Yusril Izdal Mahendra di gedung MK mengatakan, dalam sejarah perundang undangan maupun sejarah pemilu, pihaknya belum pernah sekalipun. Bahkan tidak aturannya Pilpres bisa diulang secara menyeluruh. Sudah berapa kali Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus sengketa PHPU, maka belum pernah membatalkan semuanya, serta melakukan Pilpres kedua kalinya. Ia juga mengatakan pihaknya pun akan menyampaikan jawabannya berikut bantahan pada Kamis 28 Maret 2024 terkait dengan isi permohonan sebagaimana yang Tim Hukum Paslon III sampaikan. Sebagai informasi bahwa dalam sidang perdana PHPU yang berlangsung di gedung MK, terdapat dua pengajuan permohonan perkara kepada Mahkamah Konstitusi. Pertama, pengajuan permohonan dalam Tim Hukum Anies Imin, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 pada hari Kamis, 21 Maret 2024 lalu. Kedua, pengajuan permohonan dari Tim Hukum Ganjar Mahfud, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 pada hari Sabtu 23 Maret 2024. Kemudian, Tim Hukum Prabowo Gibran, mendaftar ke Mahkamah Konstitusi sebagai terkait atas dua perkara tersebut. Sedangkan sidang perdana MK untuk sengketa Pilpres 2024 berlangsung pada Rabu 27 Maret 2024. Terima kasih telah menonton!